selamat datang di channel kotutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara nonton bareng menggunakan aplikasi telegram dan share screennya atau berbagi layarnya itu dari laptop ke hp kalian jadi misalnya kita nontonnya itu lewat laptop kemudian dari laptop itu di share ke hp guys nah caranya gimana yuk simak baik-baik nah cara pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah oke nah setelah itu kalian install yang namanya telegram di laptop atau komputer kalian nah cara installnya kotutorial udah buat di video sebelumnya kalian bisa langsung lihat di pojok kanan atas ini nanti kalian tinggal klik caranya gimana atau nanti kotutorial akan taruh di deskripsi kalian tinggal lihat cara installnya kenapa kok harus menggunakan aplikasi telegram di pc atau komputer soalnya kalau menggunakan telegram web atau telegram yang menggunakan browser itu gak bisa share screen guys jadi harus menggunakan telegram web oke kita langsung aja lanjut ke laptop atau komputer nah disini kotutorial udah buka laptop kotutorial dan disini kotutorial udah install telegramnya kalian tinggal buka aja telegram kemudian kalian login setelah itu kalian buat grup baru guys grup khusus untuk nonton bareng nah cara buatnya jika di laptop itu kalian pilih di garis 3 ini kalian buat setelah itu kalian buat new group kemudian kalian kasih nama grupnya guys misalnya nobar nobar kayak gini nobar kemudian kalian next setelah itu kalian invite temen-temen kalian yang ingin kalian aja nonton bareng misalnya disini kotutorial bakalan invite temen kotutorial radit nah kalian bebas mau invite berapa orang untuk nonton film bareng kalian atau drama bareng kalian disini kotutorial cuma invite satu orang aja sebagai contoh setelah itu kalian pilih create nah setelah itu kalian siapkan video yang ingin kalian tonton guys misalnya ada di galeri atau mungkin di folder yang ada di laptop kalian kalian buka dulu atau mungkin kalian mau langsung dari streamingnya atau webnya streaming online kalian bisa siapin disini disini kotutorial udah siapin streaming online nya drama korea ya yang terbaru nah setelah kalian siapin videonya kalian pilih di bagian atas ini ini ada gambarnya chat yang ada garis tiganya ke bawah ini kalian tinggal pilih nah kemudian ada pilihan seperti ini nah kalian pilih nobar guys alias grupnya kalian guys agar bisa share screen ke semua anggota grup kalau misalnya atas atau kotutorial aja itu cuma satu akun atau satu orang aja jadi kita pilih yang nobar kemudian kita continue nah setelah itu kalian suruh temen kalian untuk join ke dalam grup yang ada di telegram nah disini kotutorial udah buka hp dan ibaratkan aja ini hp temen kalian nah suruh temen kalian untuk buka telegram nah suruh buka telegram kemudian suruh masuk ke dalam grup yang udah kalian buat tadi nah grupnya namanya nobar setelah kalian suruh buka kalian suruh temen kalian untuk gabung guys gabung ke obrolannya nah kalau sudah gabung seperti ini nah setelah temen kalian masuk atau temen kalian join kalian buka drama atau film yang ingin kalian play nah ini kalian buka dulu nah setelah itu kalian buka obrolannya tadi nah ini kita buka obrolan yang ini kemudian kalian pilih di bagian titik 3 sini guys kalian pilih di bagian titik 3 sini kalian pilih share screen nah setelah itu kalian pilih yang gambarnya ini guys nonton nah nonton signal ini the movie 2021 ini kalian pilih kemudian jangan lupa di bagian pojok kiri ada tulisannya share system audio nah ini kalian nyalain jika kalian gak nyalain gak ada suaranya guys jadi kalian harus nyalain yang share system audio biar kedengeran suara dari filmnya guys setelah itu kalian share screen oke setelah kalian share screen kayak gini kalian play videonya guys kalian play videonya oke kotoril bakalan pause dulu nah setelah itu kalian gedein tampilannya guys tampilan layarnya guys biar full gitu biar bagus gitu nah setelah itu kalian play lagi ini kotoril bakalan kecilin suaranya ya biar gak kena copyright nah setelah itu kalian bisa lihat di tampilannya hp kotoril ini itu udah terplay ya guys ya dan jika kita gedein kayak gitu kita besarin bakalan kayak nonton gitu kayak nonton film gitu guys jadi kalian bisa nobar bareng temen kalian gitu guys nah asik kan nah ini kalian bisa gedein suaranya nah nah kedengeran kan nah di hp juga kedengeran suara filmnya jadi asik gitu enak buat ditonton bareng temen kalian bang itu kan berdiri hpnya buat tidurin gimana nah buat nidurin kalian tinggal scroll ke bawah kemudian kalian non aktifin kunci orientasinya oke setelah itu kalian tinggal balik balik kayak gini nah tinggal balik kayak gini kalian bisa lihat tuh jadi bisa nonton bareng temen kalian guys asik bukan nah misalnya kalian udah selesai nonton nih filmnya udah selesai nonton sampai selesai jangan lupa untuk menutup atau meng-close share screennya guys nah dengan cara kalian tinggal merah tombol merah aja untuk matiin nah ini udah mati dan di layar hp juga udah mati kayak gitu ini tinggal keluar aja udah deh guys kayak gitu caranya nonton atau nobar drama atau film bareng temen kalian pakai aplikasi telegram guys mudah banget bukan jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya atau mungkin ingin tanya-tanya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini guys see you di next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax